Jembatan berfungsi sebagai sarana menyebrang, tapi beberapa jembatan dengan desain unik bisa menjadi ikon sebuah kota atau objek wisata yang menarik. Beberapa kota di dunia memiliki jembatan yang dirancang menarik dan artistik, lain daripada umumnya. Ada yang bersifat statis atau dapat bergerak, berkelok-kelok, dan sebagainya. Berikut 9 jembatan terunik di dunia versi Delicate. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton videonya, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. 1. Ashima Ohashi Matsue and Sakai Minato Japan Apakah itu nyata? Atau hanya ilusi? Itulah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang melintasi jembatan ini di atas Danau Nakaumi. Dari perspektif tertentu, struktur ini lebih mirip roller coaster daripada jembatan konvensional. Jalan raya tampak menanjak dengan sudut dramatis 45 derajat. Namun, gradient sebenarnya adalah kemiringan standar 6,1 persen. Ini hanyalah ilusi optik yang menciptakan kesan bahwa itu jauh lebih curam. Jembatan Ashima Ohashi punya tinggi kurang lebih 44,7 meter dan panjang 1,7 kilometer dengan konstruksi rangkai yang rigid. Tanjakan yang ada di jembatan itu juga dibuat bukan tanpa alasan. Karena Danau Nakaumi kerap dipakai sebagai perlintasan sejumlah kapal. Dengan konstruksi jembatan yang dibuat tinggi dan menanjak ini, kapal-kapal pun jadi tidak kesusahan ketika melintas Danau Nakaumi. 2. Lucky Nut Bridge, Changsha, China Jembatan penyeberangan baru ini melintasi sungai The Dragon King Harbor River, menghubungkan dua taman di sebuah kota besar di China. Desain struktur sepanjang 600 kaki didasarkan pada seni rajutan rakyat Tiongkok. Ini fitur tiga jalur terjalin yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari daerah sekitarnya. Jembatan Lucky Nut adalah struktur topologi yang menarik. Jembatan rangka merah cerah yang membentang di sungai pelabuhan Raja Naga di Changsha, China, berkelok-kelok seperti tali sepatu yang kusut, tulang punggungnya yang kokos tinggi 600 kaki, menuki ke dalam lingkaran tak terbatas tanpa titik akhir yang jelas. Jembatan Bar School ganda ini membentang di Backwater Channel, area berperahu yang populer di Dorset. Memiliki dua daun sepanjang 75 kaki yang ditenagai oleh ram hidrolik yang membuka jembatan, sehingga kapal bisa lewat. Struktur jembatan pertama dari jenisnya yang dibangun di dunia. Daun pengangkat berbentuk segitiga yang unik mencerminkan warisan maritim yang membanggakan. Saat jembatan naik, dua daun pengangkat melambangkan layar kapal pesiar dan menawarkan pemandangan berbeda dari setiap posisi di sepanjang dermaga. Dalam posisinya yang lebih rendah, jembatan ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan melintasi keindahan alam Holes Bay. 4. Circular Laguna Garzon Bridge, Garzon, Uruguay Jembatan berbentuk cincin mungkin tampak tidak praktis, tetapi pada kenyataannya itu masuk akal. Arsiteknya, Rafael Vinoli, jembatan ini terletak di pantai selatan Uruguay yang menghubungkan kota Rocha dan Maldonado. Memungkinkan sekitar seribu kendaraan untuk menyeberang pada waktu tertentu dan mencakup dua jalur perjalan kaki yang memungkinkan orang untuk menikmati pemandangan menakjubkan di daerah itu. 5. Island in the Moor, Graz, Austria Banyak yang mempertanyakan apakah struktur ikonik di sungai Moor ini adalah jembatan atau pulau. Jawabannya adalah keduanya. Dibangun sebagai instalasi sementara ketika Moor ditetapkan sebagai ibu kota budaya, menjadi sangat populer, sehingga penduduk memilih untuk menjadikannya bagian permanen dari landscape kota mereka. Bangunan terapung berbentuk kerang laut dari baja dan kaca ini terhubung ke kedua sisi sungai dengan jembatan kecil. Diresmikan sebagai bagian dari peran ibu kota kebudayaan pada tahun 2003. Yang jelas, fungsinya sebagai penghubung antara sungai dan kota, tempat yang indah untuk minum kopi atau menikmati koktel. 6. Freienburg, Amsterdam, The Netherlands Diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai Freienbridge, konektor sepanjang 300 kaki ini dirancang menyerupai ular. Secara resmi dikenal sebagai jembatan tinggi, jembatan ini menghubungkan area Spornburg, Amsterdam. Tidak seperti jembatan bergelombang serupa lainnya, struktur ini benar-benar naik dan turun untuk menciptakan ilusi seperti ular. 7. Tianjin Eye, Younger Bridge, Tianjin, China Pernah mendengar London Eye atau Singapore Flyer? Inilah dua biang lala paling terkenal di dunia. Tapi kota Tianjin di China punya biang lala yang unik. Inilah satu-satunya biang lala yang dibangun di atas jembatan. Beberapa kota di dunia punya biang lala raksasa, sebut saja London, Singapura, Seattle, dan Nancang. Wisatawan bisa menaikinya untuk mendapatkan panorama memukau tiap sudut kota. Tapi biang lala di kota Tianjin, China punya keunikan tersendiri. Satu-satunya di dunia, Tianjin Eye adalah biang lala yang dibangun di atas jembatan. Di resmikan pada 2008, Tianjin Eye punya 48 kapsul untuk mengangkut penumpang. Masing-masing kapsul bisa diisi 8 orang. Biang lala ini bisa mengangkut 768 orang per jam. Untuk merasakan naik Tianjin Eye, wisatawan bisa membayar 50 yuan atau sekitar 80 ribu rupiah untuk orang dewasa dan 25 yuan, sekitar 40 ribu rupiah untuk anak-anak. Anda akan dibawa naik selama 30 menit, persis satu putaran. 8. Dragon Bridge, Danang, Vietnam Naga adalah simbol kekuatan, bangsawan, dan kemakmuran di seluruh Asia. Mereka digunakan sebagai elemen dekoratif, dalam seni, dan arsitektur di seluruh benua. Jembatan ini unik karena mengintegrasikan simbol naga ke dalam strukturnya. Dengan ketinggian lebih dari 2.000 kaki, jembatan enam jalur menyediakan rute terpendek antara bandara dan pusat kota Danang. Ini adalah penghubung penting di kota Vietnam. 9. Slough of Bergh, Liwarden, The Netherlands Tepatnya di kota Liwarden, di sana terdapat sebuah jembatan yang juga bisa diangkat. Jika jembatan Ampera mampu terbelah dan membuka ke atas, jembatan yang biasa disebut jembatan angkat melayang ini adalah jembatan minimalis yang bisa terangkat sepenuhnya. Jembatan minimalis dan canggih ini bagian dek tengahnya dapat terangkat seutuhnya, menggunakan dua lengan luas sehingga kapal-kapal yang melewati sungai di bawahnya bisa melintas. Tidak seperti jembatan Ampera yang besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama ketika dinaikkan ke atas, jembatan ini dapat dengan cepat dan efisien diangkat dan diturunkan. Dengan sistem seperti ini, lalu lintas air di bawah jembatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, karena dengan sistem tersebut proses bisa berjalan dengan cepat tanpa harus mengulur-ulur waktu. Terima kasih telah menonton!